Kau berpikir tentang kerajaan yang kau menjelaskan. Setelah pulang sehabis hujan-hujanan bersama Sora, Jingsuk pun pulang ke asramanya. Meskipun tadi ia sempat melupakan masalahnya, tapi tetap saja kejadian menyakitkan itu kembali terngiang di kepalanya. Sementara, Senghi bingung mengapa Ensu bertengkar dengan Irang. Padahal kemarin, Ensu berkata tidak akan pernah perduli lagi. Ensu kesal karena Irang terus memaksanya pindah tempat Les dan menganggapnya sebagai perusak rumah tangga orang. Lalu, Irang alih-alih pulang ke rumah. Irang pergi ke kliniknya Mihe. Untungnya saat itu, Mihe masih belum pulang ke rumah. Ia kemudian mengobati luka Irang dan tidak lupa mengirim pesan kepada Jingsuk perihal kondisinya Irang. Irang sempat menceritakan kepada Mihe bahwa ia sangat mengasihani ibunya. Untungnya malam itu, Sora kembali datang ke asrama Jingsuk dan membawakan beberapa minuman. Malam itu, Sora kembali menghibur Jingsuk dan kemudian menceritakan saat ia tahu dokter So Inho berselingkuh. Sora bercerita jika sebenarnya ayahnya pernah melakukan hal yang sama dan ia mengancam ayahnya untuk tidak menceraikan ibunya. Sora tahu perselingkuhan itu membuat ibunya depresi selama 10 tahun dan hal ini berdampak besar dan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Jingsuk sangat berterima kasih kepada Sora. Lagi-lagi, Sora menghiburnya. Ketika Sora mau pulang, Jingsuk kemudian berkata jika sebenarnya ia tahu hubungan Sora dengan putranya. Setelah ia lihat-lihat lagi, Sora dan Jungmin adalah pasangan yang serasi. Entah apa yang ada dalam perasaan Sora. Apakah ia senang hubungannya dengan Jungmin direstui oleh Jingsuk atau tidak? Yang pasti, hubungannya dengan Jungmin saat ini bermasalah. Pagi itu, Sora dan Jungmin tidak sengaja bertemu dan Jungmin berlalu begitu saja tanpa memperdulikan Sora. Sementara, Jingsuk pagi itu ada yang harus ia lakukan. Ia mencari keberadaan Senghi kepada para perawat. Bahkan, ia langsung memanggil nama tanpa embel-embel profesor ataupun dokter. Senghi yang saat itu tengah rapat kemudian dipanggil oleh Jingsuk untuk bicara berdua dengannya. Sebelum bicara, Jingsuk menyuruh Senghi untuk segera memanggil Inho suaminya. Senghi begitu terkejut, apalagi Inho saat ia tahu lewat telepon jika Jingsuk telah mengetahui perselingkuhannya. Jingsuk hanya ingin menkonfirmasi satu hal. Apakah Ensu adalah putri mereka? Inho awalnya menjelaskan dengan begitu berbelit-belit. Berbeda dengan Senghi yang langsung mengiakan dan juga menceritakan awal mula perselingkuhan ini dengan bangganya. Jingsuk berharap mereka berdua yang saling mencintai ini bisa bertahan selamanya. Namun Inho menolak karena menurutnya hubungannya dengan Senghi akan segera berakhir. Tapi ternyata Senghi tidak pernah bilang jika ia akan putus dari Inho. Jingsuk pun tidak peduli lagi mau mereka putus atau tidak. Ia sudah tahu mengapa mereka berdua begitu gencar menyuruhnya berhenti dari rumah sakit ini. Jingsuk akan menyelesaikan residensinya dan ia berharap mereka tidak mempermalukan dirinya dan putranya Jungmin. Lalu ia menyuruh Senghi untuk segera pindah dari rumah sakit ini. Jingsuk akan memberi waktu kepada Senghi selama satu bulan. Untuk Inho, Jingsuk masih memikirkannya hukuman apa yang pantas Inho terima. Setelah itu, Jingsuk kembali berbicara berdua dengan Inho. Inho kaget karena mesin kopi dan juga gelang pemberiannya telah terhambur di ruangannya. Jingsuk bertanya seberapa banyak irang putri mereka mengetahui masalah ini. Inho menjawab semuanya. Bahkan Jungmin dan juga ibunya juga mengetahuinya. Jingsuk kemudian berteriak membabi buta karena hanya dirinya yang tidak mengetahui perilaku tercelah suaminya. Jingsuk begitu kasihan dengan anak-anaknya. Teganya, Inho suaminya melakukan hal ini kepada putra-putrinya. Jingsuk meminta Inho untuk menebus kesalahannya. Dan tanpa Inho dan Jingsuk tahu, Roy Kim mendengar semuanya dari luar. Sementara itu, Sora kemudian menemui Jungmin saat di kantin. Sora bertanya apa Jungmin ada waktu saat pulang bekerja malam ini. Jungmin dengan emosi berkata, baru kali ini Sora bertanya kepadanya. Biasanya dulu, Sora langsung menyuruhnya ini dan itu. Dan Jungmin merasa hubungan mereka tidak normal. Sora berkata jika ia malas marah-marah karena hubungan mereka berdua juga telah berakhir. Tapi, ia ingin menyelesaikannya dengan bicara berdua dengan Jungmin. Jungmin pun langsung pergi setelah Sora mengatakan hubungan mereka telah berakhir. Malam itu, Jingsuk memutuskan untuk makan malam berdua dengan putrinya Irang. Jingsuk berkata jika ia sudah tahu tentang masalah ayah anak-anaknya dan juga siapa Ansu. Jingsuk merasa kasihan dengan putrinya itu karena ia harus memikirkan masalah yang tidak harus ia pikirkan sebagai seorang anak-anak. Irang berkata jika ia hanya merasa aneh, ada orang lain yang memanggil ayahnya dengan kata ayah. Dan juga Irang ingin ibunya tidak mengkhawatirkannya. Ia ingin ibunya melakukan yang ibunya sukai karena Irang tidak akan mempermasalahkannya. Sementara itu, Ensu karena tangannya terluka dan harus di-gips, ia kesulitan menggambar lagi dan bisa dipastikan ia tidak akan bisa ikut ujian. Senghi mencoba menghibur jika Ensu masih bisa ikut ujian di gelombang akhir. Namun ternyata, ujian gelombang akhir hanya bisa masuk ke universitas biasa saja. Sementara Ensu tidak ingin universitasnya kalah bagus dengan yang dipilih oleh Irang. Sambil menangis, Ensu berkata kenapa hanya dia yang terus kehilangan, ayahnya dan juga kesempatannya. Malam itu, Sora dan Jung Min pun bertemu dan alih-alih membicarakan hubungan mereka berdua. Sora malah memberitahukan jika ia sudah lama mengetahui perselingkuhan ayahnya Jung Min. Dan sekarang, dokter Cha Jung Suk juga mengetahuinya. Jung Min agak terkejut, ternyata ibunya sudah mengetahuinya. Namun menurutnya, ini semua adalah urusannya dan kemudian Jung Min pergi meninggalkan Sora. Lalu, pada malam itu, Inho disidak oleh Irang, ibunya dan juga Jung Min siapa yang akan ayahnya pilih. Ibu mereka atau selingkuhan ayahnya. Irang bersikeras menyuruh ayahnya untuk memilih karena jika ayahnya terus diam saja, maka sama saja ayahnya menyakiti dua wanita sekaligus. Dan Inho, dengan berat hati, ia harus melepaskan senghi dan memilih untuk tidak bercerai dengan Jung Suk. Sementara, pada malam itu, Mihei datang ke rumah sakit dan bertemu dengan Jung Suk. Ia kesal karena sahabatnya tidak menceritakan permasalahannya kepadanya. Mihei mengajak Jung Suk untuk minum-minum, tapi justru Mihei yang mabuk dan mengeluarkan unek-uneknya tentang Inho. Seberapa hebat sih Inho dan bagaimana bisa dia menjadi kepala keluarga dari dua keluarga sekaligus. Namun Mihei mendukung keputusan Jung Suk apapun itu. Ia tahu Jung Suk tidak akan pernah bisa berpisah dengan Inho, karena ia tahu Jung Suk adalah tipe orang yang tidak bisa putus hubungan dengan siapapun. Mihei hanya menyampaikan, jika dengan bercerai malah membuat Jung Suk tidak bahagia, maka lebih baik jangan bercerai. Setelah itu, saat Jung Suk kembali ke asrama, tiba-tiba ia kedatangan Seng Hee yang ingin bicara berdua dengan Jung Suk. Ternyata, Seng Hee tidak terima jika ia harus keluar dari rumah sakit ini. Kecuali jika Jung Suk mau bercerai, barulah Seng Hee bersedia mengundurkan diri. Lagi pula, Jung Suk tidak berhak mengaturnya, karena sebenarnya Jung Suklah yang pertama merebut Inho darinya. Jika dulu Jung Suk tidak melakukannya, maka hal ini tidak akan pernah terjadi. Jung Suk heran apa sekarang Seng Hee sedang membenarkan perbuatannya. Seng Hee merasa ia dan Jung Suk sama saja, dan mengapa hanya Jung Suk yang merasa menjadi korban? Menurutnya, dia dan putrinya juga korban. Bahkan sekarang, gara-gara irang, Ensu tidak bisa menggambar lagi. Jung Suk sebenarnya menyesalkan apa yang terjadi kepada Ensu. Namun seharusnya, hal tersebut membuat Seng Hee sadar. Penderitaan putrinya adalah hasil dari perbuatan Seng Hee sendiri. Tidak perlu merasa tidak adil, karena bagi Jung Suk, saat ini ia menganggap cobaan ini adalah hasil dari perbuatannya. Jung Suk kemudian meninggalkan Seng Hee yang tidak bisa lagi berkata-kata. Lalu, Jung Suk kembali ke kamarnya dengan keadaan yang sangat lemah. Namun siapa sangka, pada malam itu terjadi konslet listrik yang menyebabkan kebakaran di asrama. Roy Kim yang kebetulan lewat asrama bingung kenapa orang-orang berhamburan keluar. Setelah tahu ada kebakaran di asrama, ia pun bergegas pergi ke sana. Sama dengan Inho, setelah diberitahu seorang jika asrama kebakaran, Inho pun langsung bergegas menuju asrama Jung Suk. Karena Roy Kim datang duluan, ia bergegas menggedor pintu kamarnya Jung Suk. Jung Suk yang saat itu tengah sakit dengan lemah membuka pintunya. Roy Kim pun dengan cepat menyuruh Jung Suk untuk segera pergi dari tempat ini. Sementara Inho yang datang terlambat karena kebanyakan aksi dan gaya, hanya bisa terengangak melihat Roy Kim menggendong Jung Suk dengan mesra. Inho lalu meminta untuk menyerahkan istrinya kepadanya. Setelah Roy Kim menyerahkan Jung Suk dan membawanya turun ke bawah, Jung Suk pun langsung meminta Inho untuk segera menurunkannya. Jung Suk berpikir, Inho datang ke asrama ini karena takut ia akan melukai Seng Hi, karena tadi Seng Hi datang dan melampiaskan amarahnya. Padahal, niat Inho benar-benar ingin menyelamatkan istrinya. Lagi-lagi ia gagal karena Seng Hi. Jung Min kemudian datang melihat keadaan ibunya. Ia juga menanyakan perasaan ibunya setelah tahu ayahnya selingkuh. Jung Suk hanya berucap untuk membicarakan hal tersebut nanti saja. Jung Min berpikir ibunya akan pulang ke rumah karena asrama tidak bisa dihuni paling tidak selama 3 hari. Tapi, Jung Suk enggan kembali ke sana dan kebetulan dokter Roy Kim membuka rumahnya bagi residen yang belum mendapatkan tempat tinggal sementara. Untungnya, rumah Roy Kim tidak begitu jauh dari rumah sakit. Sora dan Jung Suk memutuskan untuk menginap di sana. Malam itu, Jung Suk dan Roy Kim pun ngopi bersama. Jung Suk melihat foto keluarga Roy Kim yang mana benar ternyata Roy Kim adalah anak adopsi. Roy Kim bercerita jika ia sedang mencari orang tua kandungnya di Korea dan akan segera mendaptarkan DNA-nya kepada pihak kepolisian. Jung Suk mendukung keputusan Roy Kim. Ia juga berterima kasih kepada Roy Kim telah menyelamatkannya hari ini. Keesokan paginya, saat sarapan, Sora yang sedang berdua saja dengan Roy Kim langsung nyeletuk jika ini adalah kesempatan untuk Roy Kim mendekati dokter Cha. Sora tahu dari gerak-gerik Roy Kim jika ia menyukai dokter Cha Jung Suk. Saat ini, dokter Cha sedang diselingkuhi oleh Profesor So In Ho. Apalagi dokter So In Ho sampai memiliki anak dari hasil perselingkuhannya. Bisa jadikan dokter Cha dan suaminya memilih untuk berpisah. In Ho pun akhirnya tahu dari Jung Min jika Jung Suk menginap di rumah dokter Roy. Jung Min menjelaskan jika Roy Kim tidak hanya mengundang ibunya, tapi semua dokter residen yang tidak mempunyai tempat tinggal. Tapi tetap saja, In Ho tidak terima dan kesal karenanya. Akibatnya saat rapat, In Ho terus menyalahkan Roy Kim karena Roy Kim mengajukan sebuah perangkat untuk menunjang pengobatannya. Hal itu terus ditentang oleh In Ho yang mengatakan jika Roy Kim terlalu membebani direktur rumah sakit saja. Roy Kim bingung mengapa In Ho menyerangnya. Pada suatu kesempatan, Roy Kim pun meminta maaf. In Ho berkata jika Roy Kim sudah tidak sopan kepadanya. Ia paham mungkin pemikiran Roy Kim masih seperti di luar negeri. Ia juga bingung apa yang membuat Roy Kim berbeda dengannya. Tapi setidaknya dirinya tidak pernah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Lalu, In Ho mendapatkan telepon dan buru pura-pura telepon tersebut dari Jungsuk. Padahal sebenarnya telepon tersebut dari dokter lain yang berkata jika ada pasien yang ingin menemui In Ho. Wali pasien tersebut ternyata marah-marah. Bahkan meludahi In Ho yang menurutnya tidak bekerja dengan benar. Setelah itu ada kejadian di UGD yang dihebohkan oleh pertengkaran Kepala Yun dan juga Kepala Lim. Pertengkaran mereka dipacu dengan dulu Kepala Yun pernah berkencan dengan adiknya Kepala Lim. Namun ia malah menikah dengan orang lain. Tapi sekarang Kepala Yun sudah mendapatkan ganjarannya karena diceraikan oleh istrinya. In Ho dan Roy Kim kemudian melerai mereka berdua. Bahkan mereka mencoba untuk memberikan solusi. Menurut Roy Kim, adiknya Kepala Yun harus mencari hubungan baru ketimbang memilih orang yang sama yang pernah mengkhianatinya. Sementara menurut In Ho, adik Kepala Yun harus kembali mencoba untuk memaafkan. Seolah-olah mereka berdua malah saling sindir tentang masalah mereka sendiri. Dan akhirnya jadi mereka yang malah bertengkar di UGD. Jungsook yang baru saja menjenguk pasien Yojinsun yang mau pulang ke rumahnya. Sangat terkejut setelah mendapatkan kabar tentang hal tersebut. Ia pun langsung berlari ke UGD dan mendapati suaminya dan juga dokter Roy Kim saling pukul di sana. Terima kasih telah menonton!